Markus pasal 11 Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethphage dan Bethania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ, berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus, dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan, dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk kebaik Allah, di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Bethania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh, ia melihat pohon arah yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah arah. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah Yesus masuk kebaik Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman baik Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi sekala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Sebenarnya, menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka, teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab, mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepada mu, sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya, ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga, bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi, jika kamu tidak mengampuni, maka bapamu yang di sorga juga, tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya, tiba pula di Jerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman baik Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah, engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah, yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah, aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu, dari sorga atau dari manusia, berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya, di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap, bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah, aku melakukan hal-hal itu.